Bupati Bandung Dadang Supriyatna menghimbau warga Kabupaten Bandung untuk tidak mudik kecuali satu kecamatan atau satu kabupaten. Sedangkan untuk Tarawih dan perayaan Idul Fitri bisa dilakukan secara persuasif. Zaman ini segala sesuatu bisa melalui video kal khusus di Kabupaten Bandung bersama Forkompimda kita sepakat agar menghalau COVID-19. Kita zona kuning. Dan di beberapa daerah sudah hijau dan mudah-mudahan segera terkendali. Seusai memberikan pengarahan pada apel gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Lodaya 2021 di Dome. Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 5 Mei 2021. Apel dan pelepasan petugas ini diikuti 1.300 personil dari TNI. Polri, Dishub, Satpol PP, Din Kesdel, yang terbagi dalam delapan titik pos terpadu. Untuk mencegah pengudik dari luar. Pola jangan arogan dan tetap humanis. Petugas harus persuasif. Dalam sambutana Bupati mengatakan, Kabupaten Bandung masih berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Khususnya tempat keramaian, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal dan bandara, pelabuhan, tempat wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengawasan ketat. Pertama, kalau orang Kabupaten Bandung mengusah mudik, ini belah ada. Memiliki kan sebuah ruang ini berdekatannya. Kita kira bahwa kejualan yang simpatnya satu kecamatan atau kebupaten mungkin bisa saling. Tapi kalau kedatangan tamu atau saudara-saudara-saudara kita dari luar daerah Jawa, ini juga mohon ada peringatan, jangan sampai mudik dilakukan. Sebab penyebaran jurus ini sudah terjadi dan COVID-19 sudah menghilang. Dan mengenai KW dan juga kegiatan lukriti dan hal-hal yang tidak dihasilkan, kan jepatnya silahkan lakukan mungkin secara persuasif atau secara perorangan lah. Kalau misalkan kondisi saat ini kan ada dengan zaman 4.0, semua sempat digitalisasi, bisa dengan melalui video call, bisa melalui daring atau konten dan lain-lain ya. Ini bisa dilakukan. Lalu di wilayah Kabupaten Kandung, kami sudah bersepakat dengan korun komunikasi pimpinan daerah untuk sama-sama mengawal dan memperketat jangan sampai terjadi penyebaran-penyebaran baru, jurnal-jurnal baru yang sehingga pada saat ini alat sudah mulai kuning kembali dan ada beberapa daerah yang sudah hijau dan diharapkan itu berkurang dan insya Allah semuanya akan bisa. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Mikro, agar memperkuat peran dan fungsi PPKM Mikro seperti kewajiban untuk melapor bagi tamu. Memastikan pelaksanaan isolasi mandiri bagi tamu. Mengecek ketersediaan alat swab antigen dengan melaksanakan fungsi 3T pada zona merah dan oranya. Lakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk menutup tempat wisata dan tempat umum lainnya yang tidak esensial. Berikan bantuan sosial dengan menerapkan pemetaan sosioekonomi masyarakat untuk daerah yang dijadikan sasaran mudik dan dukungan terhadap program vaksinasi masal. Beberapa hal yang perlu dipedomani untuk suksesnya Satgas Gabungan. Dipesankan oleh Bupati berikut ini. Siapkan mental dan fisik, serta jaga kesehatan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Asah. Lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan layanan yang terbaik, lengkapi sapras dan perlengkapan perseorangan yang memadai serta lakukan penugasan anggota dengan good system. Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional dan bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum agar tidak menimbulkan gangguan kamtip mas. Mantapkan kerjasama, sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Mencegah penyebaran COVID-19 yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dapat menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dari Kabupaten Bandung Yayat Wawar Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih telah menonton!